Eksekusi rumah serta bangunan cagar budaya milik Muhammad Yamin di jalan di Ponegoro Menteng, Jakarta Pusat berlangsung ricuh. Dua penghuni yang dianggap menghalangi eksekusi diamankan petugas. Sejumlah petugas berupaya memasuki rumah cagar budaya milik Muhammad Yamin di jalan di Ponegoro Menteng, Jakarta Pusat. Namun pintu yang terkunci dan adanya halangan dari pihak keluarga membuat upaya tersebut berjalan alot. Petugas gabungan bertindak tegas dengan mengamankan seorang pria anggota keluarga tersebut. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, petugas segera mengevakuasi barang milik pemilik rumah. Namun lagi-lagi seorang pria mencoba menghalangi petugas juru sita dari pengadilan negeri Jakarta Pusat. Hasil lelang mencatat, bangunan seluas 1.600 meter ini telah dirilang oleh pihak bank. Eksekusi ini bukan merupakan putusan, melainkan ini adalah risalah lelang. Sebelum eksekusi bangunan cagar budaya Muhammad Yamin ini, petugas juga telah membacakan putusan hasil lelang. Dari Jakarta, Sofian Firdaus Ainews melaporkan.